Terima kasih Kita sama-sama meninjau lokasi di Kansial Sultan Tindakalbu ini Yang dimana kemarin terjadi musibah kebakaran yang menimpa khususnya tempat teriaman anak-anak kita disini Dan informasi tadi bahwa kebakaran itu menghabiskan semua Memang tidak ada perubahan karena mereka terjadi keluar Tetapi pakaian kebutuhan semua itu ikut terbakar Ini yang menjadi perhatian kita bersama Dan hari ini saya berdoa pemerintah daerah memberikan percuan Dan kita juga tadi mendengar apa kebutuhan mereka yang sangat desak ini yang akan kita penuhi dulu Jadi saya berharap juga kepada warga masyarakat tempat timur Terutama yang punya kemampuan untuk melihat kesini Ini membantu apa saja yang bisa kita bantu untuk meringankan beban mereka Ini sudah mereka sedih, dihatin karena kena menyebabkan minimal kebutuhan dasar mereka itu bisa kita penuhi Bisa kita berikan sehingga mereka sudah meringankan beban mereka Dan mudah-mudahan ke depan secara bertahap Karena kita juga banyak perkebutuhan lain yang bisa bantu untuk membangun yang bisa representatif lagi Karena disini khususnya menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus juga disini Jadi tidak hanya seperti perkebutuhan lain yang anak-anak normal Tapi disini banyak sekali ada yang buta, ada yang masih kecil, ada yang macam-macam Jadi ini terutama berbeda perlakuannya dengan anak-anak normal yang mau dipanti Tapi anak normal mungkin lebih mudah mengurusnya Tapi kalau disini, tadi dari bunda juga disampaikan Memerukan kebutuhan khusus Sehingga juga memerlukan fasilitas pasal-pasal yang khusus untuk mereka Jadi kita doakan mudah-mudahan sabar, kemampuan dari Allah SWT Dan mudah-mudahan apapun yang bisa kita bantu untuk meringankan beban mereka Sehingga mereka merasa diperhatikan, merasa juga ada diringankan beban yang mereka terima Dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami orang-orang panti Yang saat ini dapat nasibah Dan mudah-mudahan tenda juga bukan hanya hari ini Tambah kepeduliannya terhadap apa yang menjadi musibah kami Karena yang saat ini terbakar adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan Sangat penting karena ujur aja selama ini kami tidak selalu rutin untuk minta bantuan Hanya kecuali pas dasar-mendesak ini Karena kan anak-anak juga tahu, mbak-mbak atau mas-mas tahu Bahwa kami memelihara anak yang berkebutuhan usus Bukan gampang Jadi itu aja dan mudah-mudahan Pak Halitin atau pejabat Ibu Irawati Selalu sukses, sehat dan selalu peduli terhadap anak-anak ya Untuk saat ini Ibu kan karena terbakar itu akhirnya harus mengungsi Ini udah tinggal sementaranya dimana Ibu? Di rumah gedung yang tingkat tadi Ngumpul di situ, tidur di lantai Berarti kebutuhan apa ini yang paling mendesak untuk para pengguninya? Ini tadi kasur, benar kasur Terus namun perempuan itu maaf pakaiannya ya Pakaiannya, pakaian ganti ya Terus ya mesin cuci tadi sudah di oven itu Itu sangat penting sekali bagi kami orang-orang Padi Dan tempat penyimpanan ikan sudah ditanggapi oleh Pak Bupati